Indonesia patut berbangga. Berkat karakter peduli terhadap sesama dan hidup bermasyarakat juga gotong royong yang memang kental dimiliki masyarakat Indonesia, Republik Indonesia berhasil mempertahankan gelar negara paling dermawan di dunia tahun 2022. Bukan kali pertama, pencapaian ini sebenarnya memang sudah diperoleh Indonesia untuk yang kelima kalinya. Gelar ini pertama kali diraih pada tahun 2018 dan terus dipertahankan dari tahun ke tahun hingga tahun 2022 ini. Laporan tahunan mengenai kedermawanan global yang dirilis oleh CAF atau Charity Aid Foundation, lembaga yang berpusat di Inggris ini mengukuhkan Indonesia di peringkat pertama dengan skor 68%, lebih rendah 3% dibanding skor di tahun sebelumnya. Cukup prestisius, gelar ini sendiri merupakan hasil penilaian yang dilakukan secara global berdasarkan perhitungan World Giving Index. The World Giving Index atau WGI ini adalah laporan tahunan tentang kedermawanan di seluruh penjuru dunia yang diterbitkan Charity Aid Foundation. Laporan ini disusun dengan menganalisis hasil survei lebih dari 1,96 juta responden di 119 negara di seluruh dunia yang dikumpulkan oleh GALOB sejak 2009. Analisis data untuk laporan WGI 2022 dilakukan berdasarkan jajat pendapat secara global pada 31 Maret 2022. Laporan ini menggambarkan kondisi kedermawanan di berbagai penjuru dunia selama 2021. Seperti laporan WGI tahun sebelumnya, Indonesia menepati dua peringkat teratas dari tiga kategori atau indikator yang menjadi ukuran WGI, yakni menyumbang uang, menyumbang pada orang asing atau tidak dikenal, dan partisipasi dalam kegiatan kerelawanan atau polung terisme. Dari tiga indikator tersebut, Indonesia berhasil menggungguli sebanyak 119 negara lain yang disertakan dalam penilaian. Kabar baik lainnya, angka kedermawanan secara global dalam bentuk donasi dan sumbangan uang di tahun 2022 juga tercatat meningkat dari tahun 2021. Peringkatan terjadi sebesar 5%, sehingga membuat World Giving Index menemukan data jika sekitar 40% orang-orang dari populasi global telah turut serta dalam aksi donasi dan amal. Lebih detail, Indonesia berada di peringkat pertama urutan negara paling dermawan dengan penilaian mencapai 68%, mengalahkan beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Indonesia memiliki skor indeks pemberian dunia tertinggi selama 5 tahun berturut-turut, mempertahankan peringkat teratasnya setelah di tahun 2021 lalu memperoleh penilaian mencapai 69%. Dari ketiga indikator penilaian, Indonesia paling unggul dalam hal pemberian donasi untuk kesempatan amal, di mana presentasinya mencapai 84%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata donasi amal keseluruhan 119 negara yang hanya ada di angka 35%. Di sisi lain, Indonesia juga unggul dalam hal meluangkan waktu untuk acara sukarela dengan presentasi mencapai 63%, di mana angka rata-rata untuk indikator satu ini hanya berada di kisaran 23%. Terakhir, dalam hal memberikan pertolongan kepada orang asing, Indonesia memiliki presentasi mencapai 58%, berbeda tipis dari rata-rata keseluruhan di angka 62%. Di saat negara-negara lain keluar masuk daftar 10 besar negara paling dermawan, Indonesia konsisten berada di posisi puncak dalam waktu setengah dekade. Dan kita masyarakat Indonesia patut berbangga dengan hal ini.